selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mengenai catacetum spesies datang dari peru, brazil, dan negara-negara ini catacetum albu firens jadi saya masih lanjut membahas mengenai catacetum mumpung masih ada yang berbunga ini hampir aja lupa untuk di posting jadi ini adalah catacetum spesies dengan nama catacetum albu firens dia adalah spesies yang berasal dari negara peru brazil dan negara-negara sekitarnya ukuran bunganya kecil ini you can compare the flowers with my tongue so i only have 3 flowers because it's just starting to bloom learning to bloom jadi ini anggreknya baru saya dapatkan dari temen saya di belatista orchid dari hiroko she is Japanese actually but working in belatista brazil jadi dapat dari temen saya hiroko ya dia kerja di belatista walaupun dia orang jepang tapi kadang dia ada di brazil juga kadang dia ke jepang so so let's talk about the catacetum again you can see the color here a combination with green and also cream and since the flower is so small i was so afraid to touch it jadi karena dia kecil banget tuh saya tadi takut untuk mentuhnya ya because i need to hold and touch it so you can see clearly jadi kan emang perlu dipegang ya biar temen temen bisa lihat tuh penampakan dari depannya gimana gitu but actually i think this is backward sebenernya kayak kebalik gitu ya i think the labilum should be on top but this one the labilum is facing downward jadi kayaknya bagian labilumnya itu malah menghadap ke atas good trying to turn it but afraid that it will be broke mau nyatuh saya pelintir gini tapi malah takut patah nanti so let's just keep it like this way and i love the color gradation here from green to cream jadi bentuk bunganya juga lucu unik banget ya it looks like a helmet mirip helm temen tuh kalau pakai motor and also it can looks like an alien atau atau mirip alien juga unfortunately i hope that we can see like this one trying to keep it right coba untuk bentuknya itu kan adadadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaada hope the desert Bird semoga tidak patah jadi kurang lebih kayaknya lihatnya seperti ini ya temen-temen kalau yang benernya oke beautiful i Walik blood lagi ya aduh udah takut nih bakal patah so only have 3 flowers now jadi ada 3 bunga seperti yang sudah saya bilang ini karena pelan yang baru dapat dari teman saya Hiroko so it's just learning to bloom and you see that i planted inside a plastic basket with many holes and i use a combination between humus and also spectrum moss jadi medianya itu campuran dari moss sama batu apung dan juga saya pakai pot plastik ini sebenarnya pot untuk anggar panda ya sometimes we use to plant panda orchid with many holes like this jadi kalau banyak lubang diharapkan media mossnya cepat kering see the plant here is not very tall jadi tanamannya sebenarnya nggak tinggi banget ya and you see that although it's blooming it can maintain the lips walaupun dia berbunga tapi dia ternyata bisa tetap ada daunnya trying to sniff on the flowers and i think i can smell a kind of spice spices jadi kayak ada aroma rempah ya so glad that i have this unique catacetum blooming bagus banget ya punya catacetum yang aneh dan langka di negara kita dan dia mau berbunga hopefully soon i will have it producing more flowers and can facing with the right angle jadi semoga nanti bunganya lebih banyak kemudian juga dia bisa menghadapnya itu yang bener gitu nggak terbalik seperti ini and i really hope that you enjoy this video and can gain some knowledge about this catacetum alvovirenis okay that's it thanks for watching my friends bye bye